Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara. Kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita akan informasi yang pertama, meninggal saat diperiksa polisi. Seorang warga tewas saat tengah menjalani pemeriksaan di Markas Polisi Kota Pinang, Sumatera Utara. Keluarga dan tetangga yang marah lalu mempertanyakan kematian korban dengan mengarah jenazah ke Mapolsekta Kota Pinang, Kebupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Dengan marah, warga Jalan Kampung Banjar ini mendatangi Markas Kepolisian Sektor Kota Pinang dengan membawa jenazah Faisal Amri Harahab. Sempat terjadi aksi adu mulut dan dorong-dorongan karena warga memaksa hendak masuk ke Mapolsekta Kota Pinang. Warga menggelar aksi ini sebagai bentuk protes atas kematian almarhum Faisal yang dinilai penuh kejanggalan. Korban meninggal dunia saat diperiksa penyidik kepolisian. Sebelumnya, Faisal ditangkap personel saat narkoba Polres Labusel atas dugaan pemilikan sabu seberat 0,25 gram. Warga pun menduga korban meninggal akibat tindakan kekerasan aparat saat diperiksa. Namun polisi menyatakan korban meninggal setelah terpleset saat hendak dibawa ke Mapolres Labusel. Pada saat dilakukan infrogasi, dirasa sudah cukup, maka yang bersambutan rencananya dibawa ke Polres. Namun pada saat keluar dari ruangan Bimas, mau naik ke mobil yang bersambutan kepleset dan lemas. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh anggota adalah membawa yang bersambutan ke rumah sakit umum. Jenazah korban telah disemayamkan di rumah duka dan polisi masih menunggu hasil otopsi. Sementara empat orang personel yang melakukan penangkapan sedang diperiksa propam Polres Labusel. Armindo Sinaga, Kompas TV, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara.